Ditipidum Baris Krimpolri melimpahkan tujuh tersangka dan barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu oleh mantan panitia pemilihan pemilu luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia ke Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan. Sebelumnya, para tersangka diduga menambah dan memalsukan daftar pemilih tetap atau DPD di Kuala Lumpur. Karo Penmas Polri Brigjen Truno Yudowisnu Andiko mengatakan para tersangka merupakan panitia pemilihan pemilu luar negeri atau PPLN di Kuala Lumpur yang diduga melakukan penambahan dan pemalsuan DPD saat pemilu berlangsung. Selanjutnya, para tersangka segera menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelimpahan tujuh tersangka PPLN ke Kejaksaan Agung. Kemarin, tepatnya, sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal di Kejagung yang masuk ke bagian daripada Sentra Gakumdu dalam suatu sistem, criminal justice system yang ada di Sentra Gakumdu. Tentunya, hari ini akan dilakukan tahap dua kepada para tujuh tersangka, yaitu ke Kejaksaan Agung yang masuk ke bagian daripada Sentra Gakumdu. Berdasarkan data Bareskrim Polri, tujuh tersangka ini diduga melakukan penambahan dan pemalsuan DPT sebagai modusnya. Dari 447.258 pemilih sesuai berita acara, ternyata setelah KPU melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, hanya 64.148 DPT. Pemungutan suara ulang atau PSU, pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, akan digelar pada hari Minggu 10 Maret mendatang. Pemungutan suara ulang tidak lagi menggunakan metode POS, tetapi dengan metode TPS dan kotak suara keliling. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan, DPT Kuala Lumpur yang berjumlah 447.258 pemilih hasil pemalsuan dari PPLN kini jadi tersangka. Maka, sesuai rekomendasi bawaslu, KPU telah melakukan pemutakhiran DPT Kuala Lumpur menjadi sebanyak 62.217 pemilih. KPU menyiapkan 22 TPS dengan jumlah pemilih 42.372 pemilih, sedangkan kotak suara keliling disiapkan sebanyak 120 unit dengan jumlah pemilih 19.845 pemilih. Nah, dari 447.258 DPT yang lalu, kemudian dilakukan pemutakhiran, kemudian KPU memutuskan sekarang ini untuk keperluan pengumutan suara ulang Kuala Lumpur, jumlah DPT-nya adalah 62.217 pemilih, 62.217 pemilih untuk pengumutan suara ulang Kuala Lumpur. Dengan perincian sebagai berikut, yang pertama, metode TPS. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42.372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih.